Oke, ketemu lagi dengan saya, Tretan Muslim, di Kultum Pemuda Tersesat, di mana saya akan mewakili pemuda-pemuda tersesat di seluruh dunia untuk mempertanyakan hal-hal yang mungkin sebenarnya tabu, apa, sungkan ditanyakan, tapi permasalahan-permasalahan ini real terjadi di masyarakat, terutama di anak muda. Oke? Dan sekarang sudah lagi-lagi ada Habib Jafar yang akan membantu saya menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar permasalahan anak muda dan yang berhubungan dengan bulan puasa. Oke? Langsung aja, Habib, pertanyaan dari saya dan mungkin banyak anak-anak muda juga. Kalau lagi puasa, boleh nggak nonton cewek-cewek di TikTok? Bigo, di Camp Rock, Anda tidak tahu kan Camp Rock. Kalau dia tahu Bigo, harus kita pertanyakan dia kenapa tahu Bigo. Kalau TikTok tahu. Ya kan? TikTok tahu. Sebetulnya, gimana tuh hukumnya kalau kita lihat cewek-cewek joget, joget? Nah, kalau mereka kan joget-jogetnya nggak bugil-bugil tuh Bigo. Iya. Tapi pakaiannya kan. Gimana tuh? Ya, gini. Di Quran, dikatakan bahwa orang itu, seorang Muslim harus menjaga pandangannya. Apalagi juga menjaga kemaluannya. Ya, benar. Apalagi pandangan yang menyebabkan kemaluan Anda terangsang. Itu pasti harus dijaga. Kumbu. Menjaga kemaluan sekaligus menjaga pandangan. Karena ada selangnya di sini. Ngalur. Jadi bisa berbahaya itu. Iya, iya. Karena itu, sudah pasti nonton cewek-cewek di media sosial, seksi, itu sudah pasti tidak boleh. Artinya dosa. Meskipun nggak telanjang cewek ini. Meskipun tidak telanjang? Tapi karena dia, ya mohon maaf ya, maksudnya joget-joget. Ya, nggak semua cewek-cewek di TikTok ya. Tapi kan banyak juga yang pakaiannya ketat. Nggak telanjang, takut kena band. Tapi sengaja dia, terus gerakannya terangsang kita. Gerakannya erotis. Gerakannya erotis. Artinya tujuannya adalah untuk menaikkan nafsu. Oh, jadi. Maka pasti itu dosa. Dosa. Tapi apakah membatalkan kuasa? Nah, itu beda lagi. Itu yang penting bagi anak muda. Kalau hanya nonton, tidak batal, tidak batal, tidak batal. Itu tetap dilakukan. Jadi, batal apa nggak, Bip? Batal sehingga. Kalau sampai tidak keluar sperma, tidak batal. Tapi? Tapi tidak mendapatkan pahala-pahala puasanya. Karena Anda melakukan hal-hal yang dosa. Jadi, sia-sia hitungannya. Sia-sia puasanya? Sia-sia puasanya. Jadi, sorry buat teman-teman, pemuda tersusat. Ingat, kalau bokep tidak boleh. Anda jangan mencari celah. Di TikTok, aku tidak menonton telan-telan. Tapi, itu kan joget-joget, ding-ding. Oh, kalau joget kuproi boleh mungkin. Ding-ding. Kecuali Anda nafsu lihat joget kuproi. Ya kan? Anda lihat jamet begini-begini, Anda terangsang. Anda selain tidak dapat pahala puasa, tidak dapat jatah hidup di masyarakat. Tapi cuma apa untungnya? Apa untungnya apa? Kalau sia-sia, buat apa Anda nonton begitu? Makanya. Makanya. Tapi kan orang... Tapi terhibur. Terhibur. Yaudah, itulah penjawab, teman-teman. Kesimpulannya, memang tidak batal. Tapi, pahalanya akan berkurang. Dan mungkin bisa disebut sia-sia pahalanya. Dan hati-hati nih, urusan ini. Gimana, Pak? Karena gini, Nabi katakan, Banyak orang berpuasa, Tapi sedikit yang mendapatkan pahala. Selebihnya sia-sia. Karena gini banyak, mencari-cari. Mencari-cari. Anda puasa capek-capekin aja. Nanti Anda bawa berkas di akhirat, Ini saya hasil puasa. Gak taunya, Hah, ini tidak berlaku. Ada merah-merah, merah stempel TikTok semua. TikTok, TikTok, TikTok. Cewek-cewek TikTok. Oke. Jadi, kita uninstall dulu aja TikTok. Selamat bulan puasa. Oke. Selamat berbuka puasa kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.